Halo guys, balik lagi bersama gue, Nabyah Surya So, di video kali ini gue bakal Seperti biasa, gue bakal mereview Film yang lagi booming Sekarang gue bakal mereview Film Aquaman Film dari DC, ya Seperti kita tahu, menurut orang-orang Film ini adalah film kebangkitannya DC, karena sebelumnya DC selalu gagal dalam membuat Sebuah film Dan, ya Gue bilang ya, gue udah buktiin Gue nonton sendiri Bahwa ya memang, film ini tuh Film yang memang beda Dari film DC sebelumnya So, kita langsung aja ke sinopsis film Aquaman, film ini Berceritakan tentang Arthur Curie Yang diperankan oleh Jason Momoa Adalah anak dari seorang penjaga Merkusuar Dan Dewi Laut Meski memiliki darah dan kehidupan Kerajaan Atlantis Arthur memiliki untuk hidup sebagai manusia biasa di daratan Sampai akhirnya Arthur bertemu dengan salah satu penghuni bawah laut Hera yang diperankan sama Amber Heard Yang mengatakan kalau umat manusia dalam bahaya Karena ambisi saudara tiri Arthur Orm Namanya Orm Arthur tak punya banyak pilihan Salah satu yang masuk akada Dengan merebut kembali tahta Yang seharusnya jadi miliknya Nah, jadi Ceritanya tuh si Arthur Curie ini Atau Aquaman Dia itu Harus merebut Tahta kembali Dari si Orm ini Adiknya Tapi beda bapak gitu Eh, ya beda bapak Nah, terus Gak ada pilihan lain Jadi si Arthur Curie ini Dengan si Hera ini Mencari Cara untuk bisa merebut tahta Si Atlantis ini Basically film ini tuh Apa ya Cukup berat sih menurut gue Dari segi cerita Dan aspek sinematografi Dan FVX Gak usah dijelaskan lagi Ini udah Sangat-sangat keren gitu maksudnya Dengan Skala yang besar Ini DC Menurut gue Gak main-main Untuk menggarap Film Aquaman ini gitu Nah Film ini pun disutradarin sama James Wan Ya Seperti kita tau James Wan itu udah Menutradari film Conjuring Insidious Saw And Banyak lah Dia juga produser juga Dan ya Dia salah satu Suda Favorit gue Salah satu aktris Yang mencolok bagi gue itu adalah Si Peran Atlana Seorang ibunya si Aquaman gitu Arthur Curie Yang diperankan oleh Nicole Kidman Dia udah mainin banyak film Dan Menurut gue dia itu Keren banget di film ini gitu Solid Keren banget Terus Segi Penyutradaraan James Wan disini Banyak memiliki Action sequence yang Yang dia berikan itu Banyak banget Malahan di pertama kali nonton gitu Udah banyak Action sequence yang dia berikan gitu Di Di scene 1 Dia udah ngasih Banyak Apa ya Segi Penceritaan yang sangat baik gitu Dia kasih tau dulu Si Aquaman ini Lahir dari mana Lahir Bapaknya siapa Ibunya siapa Ini udah Sangat Baik Sampai-sampai dia Di Di umur Umur si Aquaman ini Yang TK Disitu Diliatin bahwa Dia bisa berkomunikasi Dengan ikan Dia sering Apa ya Dia jadi bahan bulian Anak lain Tapi Ya dia bisa Itu mengundalin Ikan gitu Disitu Pembukaannya gitu Dan Ya Seperti tadi gue bilang Action sequence yang diberikan oleh James Wan Di film ini itu Sangat-sangat Keren banget Ya gue sebagai Apa ya Bukan pihak Marvel sih Gue Bukan fans Marvel juga Fans Boy Marvel Enggak Tapi Ya sejauh ini gue Lebih suka film-film Marvel gitu Tapi gue bukan Fans berat gitu Ya gue berada di tengah-tengah gitu Dan Ya di film Di sini Eh film Aquaman ini Film yang Menurut gue Film terbaik Yang pernah DC buat gitu Gak bisa dipungkiri Film ini tuh Film yang sangat-sangat Bagus banget Nah Buat kalian yang belum nonton Langsung ke Biosop sekarang Karena ini Bagus banget Untuk umur Dan ini pun ratingnya 13 tahun ke atas Jadi Kalian bisa lah Bawa adik-adik kalian Atau Siapun kalian Ya Bisa diajak Kurangan dari film ini adalah Gue gak suka ada bagian yang di cut Gue Gue gak suka banget Kalau film Ada yang bagian dipotong Sama lembaga sensor film Disini tuh ada adegan yang epic gitu guys Tiba-tiba di cut gitu Ya gak enak anjar Ada adegan dimana si Aquaman ini ciuman sama Hera gitu Ciuman di akhir film lah Ciuman dan di cut gitu Dan gue bingungnya kenapa pas di adegan pertama Saat si bapak Aquaman Atlana Eh Atlana Saat bapaknya Aquaman sama ibunya Itu kan ciuman Tapi gak di cut Sedangkan si Aquaman sama si Hera di cut Itu yang gue gak ngerti Gue menunggu sih film lanjutan DC Karena Aquaman ini Dan Tahun depan ada film DC yang baru Yaitu Shazam Dan gue pasti nunggu itu Karena itu Banyak lebih banyak disisipin komedi Daripada actionnya gitu So ya gue pasti nonton Shazam itu Ya Segitu aja review gue kali ini Jangan lupa like, comment, dan subscribe Dan Kalau kalian punya saran lain Comment aja di bawah Dan Kalau kalian suka review ini Share ke temen kalian Dan Jangan lupa support gue terus Ya Until next time baby Peace out